Intro Oke bosku, jadi farmnya itu sebenarnya ada di sebelah sini ya mas Willy ya? Betul sekali Nah disini, nanti kita kesini, jalan kesini Nanti kita lihat koleksi ikan yang disini ya Sebenarnya masih ada lagi yang di depan sana ya Depan sana ada, tapi karena ini kondisinya hujan Kita lihat di next video ya Jadi di next part kita akan ulas lagi akilai suam yang ada di depan Yuk kita langsung jalan lihat kesini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Di kesempatan kali ini saya sedang berada di Achilles Farm Kebetulan sudah lama sekali tidak main di Achilles Farm ini Dan kebetulan di sebelah saya ada mas Willy, ada Om Pras, ada Mas Yuda Dan di sebelah sana juga ada teman-teman nih yang lagi mencari ikan lohan mas ya Nah gimana ini kabarnya mas Willy dan Om Pras dan teman-teman semua Alhamdulillah Sehat selalu Nah sekarang upgrade-an ikan lohan apa nih yang ada di Achilles Farm ini Upgrade-an update ya Ya update perkembangan yang ada di Achilles Farm Nambah indukan Nambah indukan ya Amel, jantan Cencu ya Cencu Terus ada kita mulai Kemarin-kemarin kan pas Mas Veno kesini kan belum Breedingnya belum indukan belum banyak Sekarang update-nya ya sekarang indukan Nambah lah Sudah mulai breeding ya Oh sudah Sudah beberapa kali Walaupun ya breeding itu susah mas Mau bikin yang bagus juga Cuman Alhamdulillah kemarin hasil breedingan kita sudah ada yang nomi Ada yang masuk Kemudian sudah ada yang sampai luar pulau Alhamdulillah Terus update lagi Nambah-nambah materi dari luar Dari breedingan dari teman-teman luar kota Dari dalam kota Maupun dari Thailand Kamfa-kamfa Kita ambil untuk Untuk materi kontes dan breeding Artinya semua ikan lohan Baik Cencu Baik kamfa Semuanya dicoba untuk di breeding ya Om Insya Allah Oke Nah menarik nih Om Ras Mengenai dari Pemilihan Hurayakan yang di progress nih Biasanya nih Kan banyak dari teman-teman Yang menanyakan kepada Ada saya kepada teman-teman juga Dia beli burayakan itu dari Bakalan yang bagus Misalkan baik dari warna Mukiara Jenung dan lain sebagainya Tetapi setelah Mereka progress Semakin besar Semakin bertambahnya size Ikan itu Dia justru Hasilnya tidak bagus Seperti kecilnya Nah Mungkin dari Om Ras Om Mili dan Om Yuda Ada masukan nih Buat teman-teman Ada pemula khususnya Dia lebih semangat Ketika dia beli ikan Yang kecilnya bagus Kok jadinya jelek Mungkin ada Tambahan masukan Atau saran seperti apa Jadi Aduh Mas Beno Kalau Pengalaman saya sih ini ya Pengalaman saya Selama ini Progress itu penentu Jadi Ikan Materi bahannya Waktu kecil bagus Kalau kita progress Ngerawatnya Groomingnya Enggak benar Gedehnya pun Belum betul Maksimal jadi bagus Dan Prosesnya kan banyak Ikan kecil bagus Oke Ternyata nanti Kena jamur Dia mau perform Kepalanya mau gede Enggak jadi Enggak jadi gede Akhirnya kempes lagi Eh bodinya Sudah mulai mau ngisi Ya kan Ternyata Kena penyakit Pencernaan Ya Atau jamur Ya kan Dia Akhirnya kurus lagi Nah itu kadang-kadang Yang jadi masalah itu Jadi Kadang ikan yang kecilnya Kurus Ya kan Mungkin mutiaranya Redup Redup Atau sedikit Jenis tenco Misalnya Dari genetik yang bagus Misalnya Dengan genetik yang bagus Dengan parent yang bagus Oke Yang parental yang bagus Dirawat Jarang kena sakit Atau enggak pernah kena sakit Enggak pernah kena jamur Gediknya malah jadi bagus Banyak Banyak ya Iya Enggak cuma satu dua Saya rasa yang penting Genetik bagus Oke Strukturnya Tulang bagus Anatomy bagus Karakternya bagus Karakternya bagus Mutiara pun Sebenarnya Bisa dengan timing Dengan Pakan-pakan tertentu Oke Ya kan Itu bisa memadu Memicu Mutiaranya muncul Kadang ada yang kecilnya Memang mutiaranya Nampak Dia Size-size tertentu Baru Nampak mutiaranya Oke Artinya Nggak cuma dari Genetik yang bagus Nggak dari karakter ikan itu yang bagus Tetapi di sini Faktor-faktor lain ya Baik dari perawatan ya Dari makanan Dari perawatan Dari Perlakuan ikan itu sendiri Perlakuan Ya Ikan stress juga enggak bisa Lumas perform Betul Iya kan Kecil bagus Belum tentu gedenya bagus Tergantung rawatnya Kecil jelek Gedenya juga belum tentu jelek Oke Artinya Buat teman-teman juga Harus tetap semangat ya Ketika memproges itu Semua itu Lohan itu penuh kejutan ya Memperas Memilih ya Jadi Kita tidak akan pernah tahu Ikan yang kita proges dari kecil ini Akan jadi seperti apa Jadi tetap semangat Memahami Kebiasaan ikan Maunya di seperti apa Misalkan Dari air sendiri pun Kadang ada yang Dia suka dengan air yang lama Atau air yang baru gitu ya Ya Setiap rumah Setiap tempat itu kan Airnya beda-beda Nah itu salah satu Kesuksesan dalam memproges juga ya Yang jelas Kita optimis aja Semoga ke depan Kita semua sukses Di dunia perlohanan ini ya Oke bosku Jadi sekarang kita akan lihat nih Akan keliling Koleksi ikan lohan Yang ada di Achilles Farm Bersama Mas Willy dan Mas Suda Nah mungkin kita akan mulai Dari sebelah sini Mas Willy Ini ada ikan apa nih? Untuk di sebelah sini Kita ada Free marking Dia ke Kampa Atau Cinggwa Oke Ori Thailand apa lokal nih? Kalau ini untuk dua ikan ini Ori Ori ya Ori Thailand Jadi yang ini Ini dia ikan yang belum pernah berfestasi Oke Tapi udah pernah mau berfestasi Oke Masih dalam on progress istilahnya ya Oke Tapi pernah diturunkan di kontes belum ini Kalau ikan ini Pernah dua kali turun kontes Tapi emang masih belum nomi kecil Iya Kalau untuk ikan yang bawah ini Dia udah GC tiga kali GC tiga kali Nominasi juga Nominasi juga otomatis kan Nah kalau yang bawah ini jenisnya apa nih Mas Willy Ini kanva juga Kanva juga ya Cuman emang kemarin itu emang ada Tadi kan kita sempat bahas nih Tentang progress ada faktor X Ada faktor X Nah itu ikan ini Kena faktor X itu Jadi ikan yang Oke Emang dia udah siap Di ikan itu udah matang Istilahnya udah siap untuk kontes dan sebagainya Ada faktor X Yang namanya tadi bisa dibilang penyakit Penyakit ya Kebetulan ikannya jadi Kena penyakit itu Nah penyakitnya apa nih? Ini kemarin kena hole in the head Kena hole in the head Dan sekarang kondisinya sudah Mulai membaik Sudah pemulihan Padahal ini dulu sudah nominasi juga ya Iya Di kelas C ya Iya di kelas B Oh di kelas B nya Artinya di kelas C ikan ini Kondisinya bagus-bagus saja ya Iya Sampai kelas B juga bagus Nah itu teman-teman Tapi dia turun yang terakhir itu dia kena Sakit faktor X Kena hole in the head Iya Nah artinya Ya itulah Ujian kita dalam memprogresikan lohan Teman-teman Jadi Ya kita tetap Apa ya Tetap yakin Tetap yakin Optimis Tetap semangat Merawat ikan ini Agar lebih bagus ke Jepang Oke Yuk kita langsung ke belakang ini Kayaknya banyak sekali nih Nah Mungkin dari sebelah sini ya Ini apa ini mas? Kalau yang ini kita Cencu-cencu Oke Cencu ya Seriannya siapa kalau ini cencu? Kalau ini dari sini sih Om Dari anakan sendiri Anaknya sendiri? Akiles Swamp ya? Iya Oke Ini dari anaknya sendiri Nah ini kurang lebih Size-nya berapa sekarang nih? Kalau untuk yang atas ini Ini dia kan di Apa satu base Itu ukurannya kurang lebih Sekitar 20 cm sampai 21 cm Oke Jadi masuk kalau di kelas kontes Masuk di size B Size B ya? Jadi ini cencu Dari Akiles Swamp sendiri ya Mas Lili ya Nah ini sudah diikukan ke kelas kontes belum? Kalau ini kebetulan belum Belum ya? Belum Memang disimpan untuk Baru mau disiapin buat istilahnya Bakar tahun depan Bakar tahun depan Jadi tahun 2021 ya? Iya betul Oke Kejutan ya nanti ya Nah yang di bawah ini mungkin ada progresan juga ya? Kalau ini Ya ini belum lama Jadi Kita ada beberapa kali reading juga Nah Nekas 8 base juga Ini yang dari Terakhir-terakhir Dari akidas-akidas yang terakhir Ini ada beberapa yang Sebenarnya sih Kalau dibilang bagus Mungkin Banyak yang banyak juga Masa ikan kecil begini bagus sih Cuma ini Ada beberapa teman Dan termasuk kumpulan sendiri Dia sortir juga Dia sortir juga Jadi dicoba Di-proges Di-take single Oke Ya semoga ke depan Ikan ini juga jadi bagus ya Amin Kita optimis close Kita kembangkan Postnya di Jogja ya Iya Oke yuk kita sebelah sini ya Ini ada ikan lohan apa nih? Ini juga sama Dia ya Dia cencung Ini sama ya Ukurannya sama yang di sebelah sebelah sini ya Kurang lebih hampir sama Sama ya Satu bed Satu bed Satu bed ya Kalau udah itu sih Nanti Bisa lah Langsung aja nanti Kontak Nomor lain dari bawah ini ya Artinya fleksibel aja ya Iya bisa fleksibel Istilahnya Siapa tau cocok juga ya Buat teman-teman yang mencari materi ya Bener Jadi kita emang gak Gak mau Istilahnya apa ya Ngompetin juga gak Mau istilahnya Nandu istilahnya Kalau di Jawa istilahnya nandu apa Nyimpen Nyimpen ya Artinya terbuka aja ya Terbuka aja Bagi teman-teman juga Yang membutuhkan materi Bisa langsung datang Di Akilai Suam ini Alamatnya dimana nih? Kalau untuk alamannya sendiri Kita ada di Jalan Imo Giri Timur Nomor 186 Yogyakarta Di daerah Utaranya Utara kantor gojek Terminal Giwangan Terminal Giwangan juga Itu ya teman-teman ya Khususnya teman-teman Di Jogja ya Yang mau merapak langsung Bisa datang Langsung ke Akilai Suam Oke teman-teman Kita lihat Farm yang di luar Jadi Ini sebenarnya ada Tempat juga Aquarium yang di luar ya mas Kebetulan ini hujan Jadi Nanti kita akan Menuju ke sana Kita langsung hujan-hujan Nah yuk mas Oke boleh Jadi Farmnya itu Sebenarnya ada di sebelah sini ya mas Nah disini Nanti kita kesini Jalan kesini Nanti kita lihat Koleksi ikan yang disini ya Sebenarnya masih ada lagi Yang di depan sana ya Depan sana ada Tapi karena ini kondisinya hujan Kita lihat di next Video ya Jadi di next part Kita akan ulas lagi Akilai Suam yang ada di depan Yuk kita langsung jalan Lihat kesini ya Oke bosku Jadi ini kita sudah di farm Yang ada di depan ya Jadi Ini aquarium Berukuran berapa mas Will ini Kalau untuk aquarium yang disini Kita pakai Baru ukuran 60 60 x 40 Untuk ke belakangnya Lebarnya Untuk tinggian 50 Oke artinya ini tank progress ya Iya Ini tank progress ya Dan ini ikan lohan Ternakannya sendiri ya Akilai Suam Kalau mayoritasnya disini Kita ternakan sendiri Cuman ada beberapa Yang memang Ada mungkin Ada Kampal retailan ya Oke Yuk kita lihat dari Sebelah sini nih mas Ini juga Cencu atau Kampal dari indukan apa ini Kalau ini Cencu Akilas 02 Jadi dia Induk aja Cencu dengan Gipi Cencu Dan Gipi Iya Jadi untuk Jantannya kita pakai Cencu Nanti mungkin bisa Dilihat juga Yang disana Depan rumah tadi Oke Jantannya Betinanya Golden base Dia ada di Kolak Jadi gini Selain ikan yang Diproges disini juga Kita tuh ada Beberapa Contoh Atau mungkin Semple Batch terbaru Dari Akilas Farm Oke Jadi contohnya Kayak yang di bawah ini Di bawah ini Beberapa yang mungkin Sudah disordir Beberapa teman Yang kemarin datang Ke Akilas Farm Terus ada lagi Di belakang yang Beberapa Batch Satu batch Cuman kita jadikan Tiga aklarium Karena dia sudah Gak cukup Sepertinya Paking banyaknya ya Nah mas Gini nih Ikan lohan Hasil Ternakan Akilas Farm Burayakan Burayakan ini Kalau dicual Harga berapa nih Buat teman-teman Kalau ada yang mau Mencari bahan Profesan Dari indukan Cencu ya Cencu GB Cencu Kampa Atau Cencu Ada semua disini ya Nah ini mulai dari Harga berapa nih Burayakan Yang masih Komtengan Kalau untuk Burayakan yang Batch terbaru ini Itu kita yang Khusus yang masih Di komteng Itu kita mulai Harga per ekor Lima Nolnya empat Itu aja Lima Nolnya empat Artinya Rp50.000 Mulai dari Rp50.000 Ya mas ya Iya betul Itu yang masih Komteng ya Jadi teman-teman Bisa milih sendiri ya Iya bisa milih sendiri Itu untuk satu ekornya Untuk satu ekornya Tapi kalau mungkin Teman-teman mau ambil Lebih banyak Artinya istilahnya Borongan lah Oke Istilahnya mau borongan Kita dapat Banyak lah potongan Harganya Oke jadi artinya Beli lebih dari Lima Sepuluh Dan seterusnya Itu ada Harga-harga tertentu Dan lebih murah ya Betul Harga tertentu Lebih murah Oke jadi itu ya teman-teman Semoga Apa yang kita sampaikan ini Bermanfaat ya Buat kalian semua Dan dari mas Willy sendiri Mungkin ada yang mau disampaikan nih Buat teman-teman Untuk Lebih semangat mungkin Atau seperti apa Dari saya pribadi sih Untuk teman-teman semua Khususnya penghubung doa juga Harus tetap semangat Tetap Optimis Kayak yang kita bahas tadi Mungkin Baik yang mau breeding Atau mau progress Intinya tetap Merawat ikan Dengan hobi kita Tetap bahagia Tetap senang Artinya kita tetap Semangat ya Iya Tetap semangat Saya kira itu teman-teman Kurang lebihnya Kami mohon maaf Ambil yang baik Dari apa yang kami sampaikan Yang tidak baik Tidak perlu kalian ikuti Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like-nya Dan jika yang anggap video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe channel ini Saya pamit untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jenong dari Jogja Bye-bye Bye-bye